Aliansi Badan Esekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa mengkritisi 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Kamis 21 Oktober 2021 di Jakarta. Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa awalnya ingin berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, akses menuju ke sana ditutup sehingga demo digelar di kawasan patung kuda sekitar 1 km dari istana. Penutupan jalan di kawasan patung kuda atau jalan Medan Merdeka Barat dan jalan lain yang menuju Istana Presiden dilakukan situasional. Polisi fokus agar unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Demo bertajuk seruan geruduk Istana Oligarki ini mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahasiswa menilai saat ini pemerintah tidak banyak membuat robosan untuk mengatasi masalah bangsa. Mahasiswa mengusung 12 tuntutan diantaranya menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, perbaikan pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keamanan setiap orang dalam berpendapat. Bahwa hari ini 7 tahun Jokowi memimpin itu lebih pada pro terhadap kelompok-kelompok pengelasannya, bukan hanya tidak pro terhadap rakyat. Hari ini kami ingin memperingatkan, jikalau tidak ada perbaikan untuk 3 tahun ke depan ini, kami akan memperingatkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Jikalau tidak mampu perbaiki atau mundur saja. Saat demo berlangsung, Presiden Joko Widodo tengah berkunjung ke Kalimantan Selatan.